Bismillahirrahmanirrahim 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 Mimpin ini lumayan sering lihat itu ada yang ular terus digejar-gejar hewan terus kemarin itu ada semacam kayak kadal jadi tiba-tiba yang nyerang itu sampai teriak nyong pakaian disini arti rancangan cinn badai banget nyong ini orang kisah baru sapa-sapa dia ngapakan nama jodoh udah ada aku disini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dari kisah kita sekarang bersama narasumber kita namanya Mas Adit dari Notok ya Mas Alhamdulillah di tengah-tengah kita mau sharing berbagi cerita tentang bisah perjuangan beliau dalam berjihad melawan gangguan jin ya selama ini sudah berapa lama ya berarti sekitar mau 5 tahun 5 tahun awalnya gimana itu waktu kena gangguan kalau gangguan yang dari awal tahun 2014 jadi waktu itu saya masih di Jogja itu tiba-tiba sakit terus disini tuh orang yang ganjel gak bisa makan akhirnya pulang ke Prokorto terus ikut Rukiah Ustadz juga terus reaksi cuma di tahun 2016 itu sudah sembuh total ketika kita mencoba untuk di medis pun juga sebenarnya udah belak balik gitu keluarnya cuma asam lambung asam lambung jadi diagnosa medis asam lambung asam lambung terakhir itu dari 2019 kemudian lagi kampung berarti sempat sembuh ya sempat sembuh total waktu itu cuma 2019 itu kampung lagi dengan kayak rasa yang seperti dulu gitu loh kan jadi kalau misalkan mam itu gak mesti bisa jadi harus nunggu dulu gitu loh nah nah terakhir-terakhir kemarin ini yang gangguannya reaksi lebih gede lagi gitu loh bahkan sampai yang sering sering kerasukan sering kerasukan sering kerasukan waktu dulu itu pernah berobat kemana aja ke medisnya ke spesialis apa kalau dalam udah terus sempat kan dulu saraf mungkin kalau saraf sarafnya belum pengerokan sini sampai yang oh karena belum kesurupan ya dulu ya belum gak ada kesurupan ya jadi masih reaksi yang biasa gitu loh kan masih ada reaksi cuma kita periksa semuanya dulu medisnya terus yang pertama kali reaksi itu ikut yang samusat itu yang tahun 2015 dimana UMP yang masalah yang banyak itu ya yang banyak saya sempat juga ditarik ke atas panggung waktu itu iya berarti waktu peliputan ini ya rugiah transusul ya iya kemudian sama temen saya juga kemarin ngambingin terus yang disana oh iya 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 lupa saya waktu itu banyak banget kalau gak salah 2000 orang itu di auditorium WMP ya kambuh kedua berarti saat apa itu kok bisa jadi waktu itu bisa kampuh lagi itu gimana 2019 tiba-tiba yaitu apa kayak pertama jadi buat makan itu susah jadi terutama buat yang nelen disini gitu nah harinya susah susah terus nah sempat di luar rumah sakit ketika drop luar rumah sakit nanti udah enak pulang lagi jadi selama selama kita di medis itu memang bener-bener malah belum yang ya mungkin dari tenaga ya cuman untuk kesembuhannya belum gitu tenaga sudah pulih tenaga ya karena dibantu infus oh iya cuman mamnya itu gak bisa mam yang apa aja belum bisa masuk kayak bubur nasiang gitu susah pendalannya disini apa GERD ya ya kalau kalau menurut medisnya itu GERD oh GERD sorry sorry ini biasanya GERD itu juga ada sakut pautnya sama tipe orang pemikir ya memang udah terganggu juga udah terganggu juga maksud saya pemikir ini bukan bukan berarti manusia gak boleh mikir manusia hidup pasti mikir dan Al-Quran menyuruh kita memang untuk berpikir tapi bukan berpikir hal-hal sepele dipikir terus malah itu jadi endapan pelak-pelak yang bikin masalah di fisik kita kalau selama ini memang ada pikiran-pikirannya gak aku mas ya banyak sih pasti banyak ini memang dulu dikerjaan juga ya terus mungkin lingkungan faktor karena mungkin tipe kalau orang yang gak mudah untuk bisa ya us lah gitu pragmatis ya ngalahan ya ya udahlah ya terserahlah tapi kayak disini masih kayak dengan jelah mantel apa memang ada satu orang yang bikin ganjelan di hati mas sampai sekarang kalau trauma apa mungkin gitu di omongin abdillah cahitkan atau apa mungkin kalau yang terlalu ini gak sih paling kadang kata-kata orang itu yang masih kadang hatinya yang misalkan diremehkan direndahkan itu kan kata-kata itu kadang masih kepikiran gitu udah nikah belum mas belum yang moga-moga abis ini sembuh terus nikah amin ya sebenernya kita bicara dari segi manusia dulu ya bukan dari jin dulu bukan dari jinologi lah ilmu jin kalau perjinan sudah polak-polak di rugiah nanti kita rugiah lagi nah yang sekarang yang perlu kita perhatikan kan coba itu dinetralin dulu dirilis apa yang bikin mas sakit hati udah lama banget gitu di berusaha diikhlaskan direlakan lah biskupri memanding istilahnya gitu mau gimana lagi mau udah terjadi mau kita marah juga mau gak akan merubah perkataan orang yang sudah membekas perilaku orang yang sudah membekas yaudah tinggal dibuktikan saja maksud saya dibuktikan bahwa mas bisa sukses sukses dan sukses yang paling utamakan surga ya masuk surganya Allah dengan ketaatan tentu kita masuk surga dengan rahmatnya Allah tapi rahmat Allah kita jemput dengan taat kan muka-muka abis ini ya yang meremehkan mas juga diberi hidayah gitu kan mereka tobat syukur bisa minta maaf paling gak rela atau ikhlas ya kalau orang-orang kita mengatakan ikhlas sebenarnya lidok ya lidok yaitu obat menyembuh yang paling utama untuk masalah mas kali ini karena bukan bukan soal jin atau setan yang terlalu kuat karena beban yang sudah sangat menumpuk yang ibaratnya kalau mas kepleset dikit aja itu bisa beban itu nimpuk nimpihin mas ya karena sudah sudah saking banyaknya kata-kata yang mas terima sudah pernah ada hubungan sama perempuan mau ke jenjang yang lebih serius mungkin sudah sudah itu dua kali gak terus diputusin ya yang pertama itu memang dari kedua perempuan yang terakhir memang dari saya mas yang memutuskan iya karena karena ya itu akhirnya membebani gitu loh gak ada kesosokan jadi kayak yang membebani masnya apa dianya jadi dianya tuh kayak aku tuh terlalu yang membuat takut jadi gak gak lepas terhubani oh saking anunya ya takut kehilangan jadi posesif ya iya gitu jadi itu yang membuat semburuan iya lebih kesitu sedikit sedih masalah masalah sedikit gak bisa diselesaikan bareng-bareng akhirnya jadi masalah lebih kesitu-situ iya kalau tipe mas saya saranin sih untuk nanti cari jodoh mungkin juga teman-teman yang di rumah ada yang tipenya kayak mas Adit orangnya cenderung ngalahan nerima suka damai gak suka ribut kan pragmatis kan kalau saya saranin nanti jodohnya orang-orang yang gak galak sang Winis ya bagus-bagus aja sih mau sang Winis orang yang lucu yang suka ngibur ini cocok kayaknya bersama mas kalau melankolis ya nanti diem-dieman ya kalau orang melankolis ini perasaannya alus banget dia serba perfeksionis ya kadang juga cenderung introvert walaupun ya gak semua juga sih introvert kan gak introvert bukan berarti orang yang tertutup kemudian dia gak mau ngomong kayak patung enggak kadang ada orang rame tapi nyatanya introvert ada biasanya orang itu gak mudah tidak percaya sama orang lain jadi dia bakal rame ya ketika dia sudah merasa nyaman sama orang tersebut khawatirnya ya kalau melankolisnya sefrekuensi sama mas ya bisa jalan bareng nanti untuk jendang pernikahan ya ibadah terlama kan nikahan kemudian sang Win ya bagus juga nanti ya bisa menghibur mas bisa nyemangati mas tapi kalau koleris saya enggak sarankan karena dia akan tiba-tiba kayak gitu orang yang sangat disiplin dan sangat berdasarkan SOP kalau enggak begini enggak boleh kalau untuk mas kalau tiba-tiba kayak gitu nanti malah penyakitnya bisa kambuh-kambuhan terus karena stres sih dikekang nandayan mas selama bertahun-tahun deket sama orang-orang yang menurut mas toksik tapi kalau bagi saya ini saya pribadi ya toksik enggaknya kan tergantung karakter orang ada orang yang memang seneng untuk dipecut ada kayak Umar bin Khotob seneng kalau aibnya di apa di utarakan kamu jangan kayak gini bahkan pernah ada sohabat yang negur kamu enggak tahu siapa yang kamu bilang suruh itaqillah ini itaqillah itu artinya bertakwalah sama Allah ini tuh amirul mu'minin masa kamu nasihati beliau untuk bertakwa sama Allah jadi kebiasaan orang Arab kalau mengatakan itaqillah itu berarti orang itu punya aib besar banget tapi Umar marah marahin sahabat yang negur lu biarin aja tuh sungguh sangat merugi kalau orang yang gak suka untuk di apa nasihati dengan ketakwaan beda sama yang lain Harun ar-Rashid ini memang bukan sahabat ya Khalifah ada ulama yang mau menasehati beliau tapi dengan cara keras dia enggak mau Harun ar-Rashid enggak mau emang aku lebih buruk dari Fir'on Fir'on aja disuruh didakwahi dengan cara lemah lembut kok kamu mau keras sama saya emang saya raja yang zolim sama kayak Fir'on jadi tergantung orang masing-masing ada yang menganggap nasihat keras itu toksik ada yang menganggap obat seperti Umar bin Khotob dan lain-lain tergantung masing-masingnya nah ini makanya kita cocokkan berdasarkan kelompok karakter manusia masing-masing termasuk mas cari lingkungan atau gini ya kalau misal mas atau kita semua kita kan enggak mungkin bisa mengendalikan sikap orang lain ya tinggal dilapangin aja ating kita kalau air sekelas diuyai dikasih garam mesti kerasa asin kan tapi kalau danau kita tumpahin garam sebaskom juga enggak bakal asin ya karena luas dan dalam nah itu PRnya sih mungkin untuk mas yang dari 2019 mas ngadepi orang toksik yang bikin mas kepikiran dan bikin asam lambungnya parah akhirnya setannya itu kodam yang ngikut ikut bantu karena ibaratnya wah ini cucu keturunan dari mbah bulan lagi terancam aku harus membantunya karena mungkin saking sakit hatinya mas Wallahualam kayaknya sih iya ya soalnya kalau reaksi saya lihat tadi video yang dikirimkan sama adminnya itu kan reaksinya apa ya cenderung defensif ya memang dia bakal hadir karena gergetan kamu kok enggak bales sih itu aku aja yang bales tapi kan dia salah enggak boleh jin itu ngintervensi alam manusia enggak boleh bales masuk ke tubuh tubuh yang jenengan tubuhnya mas tapi di mas adit dibikin kehilangan sadar ya kan keliru mereka tuh walau enggak ganggu ya mereka enggak ganggu nih enggak rusak tubuh mereka masuk aja ke tubuh manusia itu udah ngerusak kayak efek kemoterapi gitu bikin rambut rontok mual-mual ya ini susah nelen kulit bermasalah udah katel-katel enggak kalau katel enggak ya ini kan efek lain banyak tuh tergantung jenis 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 yang masuk itu kayak gimana kalau mimpi nah ini mimpi nih nah mimpi nih lumayan sering mimpi apa mas jadi itu ada yang ular ular dikejar-kejar hewan terus hewannya apa maaf kemarin itu ada kayak kadal gede oh kadal komodo iya lebih kecil lagi jadi tiba-tiba kok kayak nyerang tuh sampai teriak gitu bangun gitu terus manusia itu dihancem pakai arit itu tanah jadi dikejar-kejar kayak mau di mau di iniin lah mau di ano ya kayak di arit ada arit gitu terus tindihan juga sering tindihan itu memang sering sampai sampai teriak-teriak pindah sana sini masih terus sama air 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 airnya apa bentuk anu kayak sungai sungai gede itu kayak teruh jadi kadang kayak di hutan itu tapi ada air air kali gede lumayan gede terus ada ularnya nggak ada itu enggak sih kalau ular itu seringnya di hutan besar ularnya atau kecil sedang lihat warnanya kalau warnanya itu ada ada lupa hitam ya ada coklat-coklat gitu seperti ini ini ya oh iya sanca itu menurut sedikitnya sedang itu iya iya terus ada lagi mungkin itu aja yang susah mandi sama mandi itu susah jadi kayak takut 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 air takut air oke jadi gini mimpi emas itu berkaitan nama ular dan juga kadal oke kalau kita bahas secara dari dalil-dalil ya dalil-dalil yang disampaikan para ulama-ulama ahli ruqyah kadal kalau misal bentuknya lebih mirip tokek ya jelas itu tentaranya setan jahat lah ya kemudian ular pun demikian apalagi ular ini punya hubungan spesial sama iblis makanya ada dalam hadis bukor itu dikatakan al-hayyatu muskul jin ular itu jelmaannya jin kama musikhot al-kira datu wal khonazir min bani israel sebagaimana ular eh apa namanya monyet ya kerak dan babi yang Allah jelmakan itu untuk bani israel yang durhaka jadi lekat hubungannya sama gangguan jin tapi sebentar lagi ya sebentar lagi kita ini dulu kita geser dulu nih yang tentang jin-jinan nih kalau dari alam bawah sadar manusia ular kemudian yang reptil-reptil kayak gitu lah kayak buaya atau tokek atau yang semisalnya sebenarnya itu manifestasi dari kesadaran kita yang terekam di alam bawah sadar apa tuh pertama kita bisa lihat gimana sifat ular suka melilitkan berbelit-belit ada hal yang mas itu butuh ketegasan dalam hidup mas kalau misal mas nggak cocok jangan nggak enak bilang enggak jangan nggak enak untuk nolak karena selama ini mas sering jadi korban dan dimanfaatkan ya ini saya bukan tahu hal koib enggak kok ya cuma menafsirkan aja apa yang mas lihat itu yang kedua tokek tokek yes mas anggap aja reptil lah dua-duanya reptil ular dan juga apa tadi kadal ya ini bukan kita katakan sering dikadalin atau apa untuk terlalu ya emang betul ya dikadalin sering ya lebih kita yang kita percaya gitu tapi kepercayaan itu kadang dimanfaatkan dimanfaatkan dan itu jadi penyesalan mas tersendiri jadi kayak disini tuh kayak kena banget lah nah kadal ini juga mewakili ya reptil ya reptil ini mewakili otak otak reptil kan ada otak mamalia ada otak reptil otak reptil adalah otak yang memang secara fitrohnya Allah berikan itu untuk sifat untuk sikap yang spontan maksudnya begini ketika dalam kondisi genting manusia kan butuh respon yang cepat cepat dan tepat enggak pakai tunggu lama kalau mamalia enggak otak mamalia itu otak yang penuh pertimbangan ya kalau reptil dia responnya cepat dan berani biasanya lebih kepada melarikan diri ya otomatis ketemu babi ganas misalnya di gimana di gunung seneng menjauh gunung enggak pernah ya ini contoh aja lah contoh misalnya kita lain naik gunung ketemu ketemu babi hutan otomatis kan kita enggak bakal pikir lama kita langsung lari atau ee lari secara zigzag untuk menghindarkan bahaya itu termasuk juga ketika ada kebakaran atau apa kita langsung nyari air untuk madamkan yaitu refleksi dari otak apa otak reptil itu masa lama ini mungkin ya otak reptil yang lebih banyak bekerja ya karena saking hambarnya perasaan Allah enggak ini untuk ini aja untuk saya kasih benang merah saya enggak enggak perlu tahu apa masalahnya jadi persis ular sungai hutan yaitu saling melengkapi dalam mimpi seseorang yang memang di alam bawah sadarnya menyimpannya hal-hal yang tadi sudah saya sebutkan enggak masalah ibaratnya mas dimanfaatkan berarti mas orang yang bermanfaat kalau orang enggak punya manfaat ngapain dimanfaatkan ibaratnya enggak enggak ada guna kok ngapain dimanfaatkan kalau kita mau berpikir positif seperti itu kan berarti karena mas itu orangnya tulus punya banyak manfaat punya banyak talenta punya banyak potensi ya akhirnya orang-orang yang enggak kreatif memanfaatkan mas bersyukur saja maksudnya kita ambil hal yang positif saja jangan nanti kalau kayak gitu hawannya malah asam lemungnya kumat baik akhirnya jenis yang melebu jenisnya yang masuk sini saya saya aja yang membalaskan orang itu tapi kan malah enggak ada guna kan malah bikin sakit top cuman kayak kayak udah capek gitu loh maksudnya kita udah ngikutin misalkan udah ngikutin apa yang mereka mau kita udah ngalah cuman kok masih terus mengusik gitu loh jadi kita harus gimana sih nah bencaknya ya itu ketika itu udah bener-bener yang marah itu sulit dikontrol akhirnya kan akhirnya yang jadi sasaran malah orang terdekat gitu iya tuh yang apa kesurupan ya iya kesurupan jadi kayak gendam ke orang yang nyakitin gitu jadi enggak terima kayak diginiin terus gitu ibu ibu mau ini ngendeka cerita mungkin boleh enggak boleh enggak 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 soalnya ini yang seri hari sama saya ibu kan iya nah ini kita bersama ibu nda dari mas Adit Assalamualaikum bu Assalamualaikum kan menganggap ini ini tahun 2019 ini terus kesurupan sering kesurupan terus maju demriki anggar ini kesurupan langsung masuk emang masalahnya dari 2019 itu ya yang kemangetan maksudnya sampai ngandung harta apa itu sebenarnya banyak-banyak ini apa enggak cuman satu-dua orang kemasalahannya mungkin jadi pekerjaan diantara temanan jadi kadang ada orang licik yang dia pandai memanfaatkan situasi wah ini ngeliat mas Adit orangnya lemah nih maksudnya lemah pendiriannya gampang digoyahkan nih manfaatin aja atau yang yang manusia setan ini kadang-kadang tumbalkan saja ini sudah setan enggak layak dijadikan teman kayak gitu ada yang numbalkan temannya sendiri bukan numbal tumbal sihir bukan bukan buat pesukihan maksud saya tumbal ini dikorbankan aja jadi dia enggak tahu apa-apa akhirnya dia itu untuk sebagai prisai dari perilaku buruk teman-temannya jangan sampai lah itu ini untuk permisalan aja moga sih enggak jadi hati-hati karena apa namanya ya ruang pertemanan kan mesti dalam Islam itu mesti kita pilih-pilih bukan mau sok eksklusif enggak tapi itu ajaran Quran iya kan surat at-taubah ya ayuhal adina amanu kunu ma'as-sodiqin kunu ma'as-sodiqin posisikan dirimu bersama orang-orang sodik sodik itu apa sih yang benar yang jujur yang becik perilakune bukan sama orang-orang yang hanya suka ngadalin udah bertahun tahun makanya itu enggak pernah makan makanya harusnya di masjid setiap hari saya bekeli tapi enggak pernah makan selainnya nasi sama kuah sama kecapannya itu iya semua ini bertahun-tahun itu cuma nasi sama kecap apa sama semuri ya disaring gitu seluruhnya ya disaring kuahnya aja harus disaring itu kadang-kadang kalau udah lagi makan berapa ntar tiga hari dua hari enggak bisa makan oh jadi kalau enggak bisa makan lepas cuma air aja katanya air aja susah minum itu makanya kalau orang-orang enggak bisa ngatasi di rumah saya baru rumah sakit perih ya Bu rasanya perih apa gimana jadi sebenarnya perut biasa pengen makan saya ini pernah pengen makan tapi disini nggak naleng susah disininya kayak gede ya ada sam lambung sih iya sam lambung tinggi itu makanya nanti kalau misal saya enggak menyarankan buat bales lah ya karena kalau menangnya jadi arang kalah jadi abu berapa baik jadi ya PR nya buat ikhlas itu Rito mulan-mulan ya manusiawi maksudnya mas dibohongi mas di manfaatkan itu sakit hati sudah manusiawi sekali tapi yang membedakan kualitas orang awam dengan orang-orang yang bertakwa itu kan ya bisa move on enggak bisa maafin manusia enggak ya itu tok ibaratnya kalau emas ini sudah berhasil enggak perlu dirukiah udah sembuh sendiri iya dan ini juga jadi jadi apa istilahnya jawabannya kunci jawaban kenapa sudah selama lima tahun bolak-balik dirukiah kok iya jinnya balik lagi balik lagi penyakitnya kemarin katanya udah pamitam ke saya itu tapi kok nyatanya nyatanya masih ada iya sampe sebingung mas sakit harusnya gini udah sembuh tapi ya nggak gitu lagi ibaratnya gini rugiah itu buat babat ano ilalang dulu jadi jin-jin ini kan ibaratnya ya apa rumput-rumput yang yang liar ada pun memaafkan atau bisa dibilang kita namanya tazkiatun nafas penyucian jiwa itu beduli ini akar-akarnya akar-akarnya dibeduli nah jadi tetap rugiah bermanfaat tapi akan lebih efektif kalau tahu akarnya dari mana dan biasanya akarnya dari orang yang bermasalah itu maksudnya akarnya dari diri sendiri dan yang bisa nyembuhkan ya diri sendiri ya Allah kemudian diri orang itu sendiri mau nggak berjihad berjuang buat mengalahkan ego untuk maafin udah lah aku rela nanti biar Allah yang ganti dengan kebaikan berlipat-lipat ya bicara soal dimanfaatkan nggak dimanfaatkan hampir semua orang pasti pernah ya saya pun pernah tapi ya biarin aja ya Alhamdulillah berarti saya bermanfaat gitu ya jadi kalau mas mikirnya masa depan ya masa bakal maju tapi dalam sepion terus yang dilihat sepion terus naprak malah malah mogok nanti bisa masuk seburang nawa kebila ya mas ya baik insyaallah akar permasalahan dan benang merahnya sudah jelas insyaallah nanti kita akan lanjut terapi ba'dah zuhur bermanfaat 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 hill minfaat bermanfaat suara saya bisa ngerti yang ngontrol saya ini ya maksudnya sekarang gitu oke maksudnya maksudnya banyak drama maksudnya maksudnya banyak drama kamu keluar kamu disini malah ganggu mas adit ngerti urak maksudnya ya gitu kan ya makannya jangan disini kamu disini terus tubuhnya rusak ngasam lambungnya kejolak terus melasih nyongnya melasih sama mas adit gini memang tegaknya nyong panjangnya panjangnya panjang ini aja kayak gue mulanya ya korang hahaha ayo 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai. Sampai jumpa. 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 Allah, 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 Allah. Mas kalau pipi sering tersendat ya nggak tuntas ya nggak lancar ini bikin was-was itu ya luar terus-luar 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 Hai anjing-anjingan tapi beda sih bukan anjing-anjingan coba sekarang sujudnya Mas A'udhu billahi minash syaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Tanzeelul kitab la rayba feehi min rabbi al-anamin Amiakunu naftara balhuwa al-haqu min rabbika ni tundir kawman maa atahum min nadirin min qabdika la'ala hum yahtadun Allah-ul-lazi khalqat samawati wal-ar'da wama bainahuma fi sistati ayamin thumma sawa ala al-ar'is maa lakum min dunihim in waliin wala shafi'ah A'bana ta 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 kharoon yudambinu al-amru min as-samai in as-samai lal-ar'd thumma yagruju ilayhi bia yawmin kana miktaruhu alfasana diman maa ta'udun ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم اجعل نسله من سنانة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا نفي خلق جديد بل هم بنقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي مكن بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون لاكسوا روسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إلا مقبعا وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَاكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْ لَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ فَدُوقُوا بِمَا نَسِيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِيْنَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابًا خُلِّ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَنُونَ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا دُكْفِرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ oh yeah oh 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 ohh ahhhh hehehe hehehe رatz kulak aa ponte kenceng asib . ngomong-ngomong ayo nah nombong-nombong temenan nah yuk temen-temen ngomong-ngomong gimana sih mas Adet ayo 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 Allahumma salli wa sallim wa barik ala Nabi'ina Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik ala Nabi'ina Muhammad Ibu doa Ya Allah ya Allah sembuhkanlah anakku adik-adik hilangkan semua gangguan-gangguan jinnya hilangkanlah semua kesetihannya kekecewaannya amarahnya dan seluruh yang menggoncang jiwanya aku sayang pada anakku ya Allah tapi engkau jauh lebih sayang kepada adik daripada aku sembuhkan ya Allah tunjukkan janjimu ya Allah tunjukkan janji rasulmu ya Allah bahwa ridomu ada pada rito orang tua maka aku selaku orang tuanya adik telah meritoi adik telah memaafkan semua kesalahan adik maka maafkan adik ya Allah ritoilah adik ya Allah supaya sembuh sempurna supaya sembuh sempurna karena aku telah rito kepadanya karena aku telah rito kepadanya dicium keningnya dipeluk terima kasih dia usap lambungnya karena lambungnya semuanya dulu yang pertama kali Hai makan minum melalui air susu ibu ya melalui plasentanya juga dulu yang makan 9 bulan di perut ibu sambil bilang dalam hati boleh ya Allah aku rito sama adik sembuhkan ya Allah ini buah hatiku darah dagingku ya Allah tidak sepi 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 ty Hai nih wanita yang tulus masam-masam sadet tidak ada wanita yang setulus ibu rela kamu lihat ibunya menderita lihat putra kesayangannya dikiniin rela ayo lewat terserah luar betulan nah ini luar betulan ayo tarik ini peluk ibu Mas terima kasih ibu sungkem coba sekarang minum air putih Hai Insyaallah udah enggak ketahan lagi gimana mas-mas-masan karena reaksi bukan apa-apa dari-dari ngeluarkan energi kuat besar sekali sesak anung ngos-ngosan ya iya ngos-ngosan banget bukan-bukan sesak kata yang mekan kan iya ngos-ngosan aja lari-lari Alhamdulillah luar betulan jangan minum dulu nanti buat penjagaan nanti kita kasih herbalnya ini temen-temen mau dikasih obat sama Mas Danang Hai ini wasnya ya 3 udah Hai seneng pakai sengdok di Oh dikerus ya apa di dibuka bukan apa-apa oleh anu sekarang diminum ini nggak apa-apa Hai apa pakai apa Oh iya hai 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 hehehe jangan ragu Bismillah Hai Miss plong kok hilang bismillah ramah hari hai bisa kan tapi pelan-pelan dulu untuk makan nanti masih bertahap dulu ya karena ini masalahnya sama ini sih lambungnya jangan pedas, jangan yang santan Alhamdulillah Alhamdulillah kita sujud syukur sama Allah sujud syukur terima kasih sama Allah Alhamdulillah muka-muka total udah sembuh normal seperti setiap lebih sehat lagi teman-teman bawain terus ya mas adit muka-muka sehat seterusnya panjang umur dalam pestaatan pada Allah bisa bekerja lagi dan bisa menikah amin sempatnya menikah muka-muka ya gak sembuh oke untuk teman-teman yang pengen mendaftar di kisah kita untuk hadir di studio MFO bisa daftarkan ke nomor yang ada di bawah ini gratis tanpa dibungut biaya sebesar pun 100% tanpa syarat ya nanti syaratnya paling ya datang kesini gitu ya karena ini program untuk bincang-bincang ya atau podcast lah ya gitu semoga mas adit ibu semua selalu dalam limbahan keberkahan ritonya Allah subhanahu wa ta'ala gimana rasanya ngos-ngosan sekali ya rasanya kayak habis lari muter sininya yang ngos-ngosan sih tapi kalau badan sih udah kenteng ringan alhamdulillah alhamdulillah bertindaka biasanya kan kayak kaku lemas ngapa-ngapain tuh males padahal yang seharian tuh gak mau ngapain makin nanti untuk mandi jangan males mandi ya itu harus pengaruh utamanya pakai air anget aja enggak apa-apa kalau belum air dingin belum berani pakai air anget yang penting harus mandi setiap harinya ya teman-teman yang males mandi prihati oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati